Halo semuanya, selamat datang kembali di MaxMew Channel Dalam video kali ini, gue bakal ngasih sedikit tutorial bagi kalian semua yang sedang belajar ngedit di aplikasi PN ya Dan kali ini gue bakal sharing gimana caranya mengatur filter secara manual di PN Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa kalian untuk subscribe dulu MaxMew Channel Agar gue bisa lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua ya Nah kalau udah, langsung aja kita buka aplikasi PN-nya Selanjutnya, tap tombol plus terlebih dahulu di pojok kanan paling bawah Kemudian tap baru atau icon gunting untuk membuat project baru Nah disini silahkan kalian pilih foto atau video yang bakalan kalian edit di PN ya Kalau udah, tinggal tap aja tombol panahnya di bawah ya Nah selanjutnya untuk mengatur filter secara manual, kalian tinggal tap aja dulu ya foto atau videonya Kemudian pilih filter di pojok kiri paling bawah Nah selanjutnya, disini udah banyak ya filter otomatis, kalian tinggal tap aja sebenarnya Nah tapi kalau misalnya kalian pengen atur secara manual itu kalian tinggal tap aja yang bagian atur ya Di samping kanan filternya, ini kan ada filter kemudian ada atur Nah disini kalian bisa atur eksposisi cahaya, kontras, kecerahan, saturasi, vibran, suhu warna Nah pokoknya banyak banget bisa kalian sesuaikan Yang penting kalian suka dengan editan kalian sendiri ya, cocok Jadi bisa diatur-atur sesuai keinginan kalian Nah kalau misalnya udah, kalian seperti biasa tinggal tap aja tombol checklist untuk menerapkan ke satu video Atau yang checklistnya dua untuk diterapkan ke semua video yang kalian masukkan di bagian proyek ini ya Oke mungkin ini aja yang bisa gue kasih tau ke kalian semua Semoga bermanfaat dan kalau kalian menyukai video ini Langsung aja di klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan bagikan Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari MaxMew Channel Sub indo by broth3rmax